Ri ngebet suasembada pangan, titik minta Prabowo nyontek Suharto. Ketua Komisi 4 DPR Ri Siti Hediati Hariyadi alias titik Suharto menyarankan pemerintah saat ini bisa mencontek apa yang sudah dilakukan ayahnya, Suharto dalam menghasilkan suasembada pangan. Karenanya titik berharap pemerintah di rezim Prabowo ini tidak perlu malu untuk mencontek apa yang sudah dilakukan oleh rezim Suharto puluhan tahun silam. Salah satunya permintaannya ialah badan usaha milik negara, BUMN, tidak perlu berorientasi dalam mencari keuntungan, melainkan fokus pada petani. Mengenai permintaan mentan Amran Sulaiman yang meminta adanya satu komando di mana bulog dan BUMN pangan lain berada di bawah kementan, ia menyerahkannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Menteri Pertanian, Mentan, Amran Sulaiman menyatakan keinginan agar satu komando dalam hal pengelolaan pertanian, demi program suasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo segera terwujud.